Intro Andri Sobari alias Emon, mantan pelaku pencabulan terhadap setidak 120 anak di Kota Sukabumi, Jawa Barat pada 2014 silam telah dinyatakan bebas bersyarat dari lapas kelas 1 Cirebon pada 27 Februari lalu. Sebagian warga di wilayah Liosanta, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat mengaku khawatir dengan kembalinya mantan pelaku pencabulan anak Emon, usai mendekam di penjara selama 9 tahun. Sementara itu pihak keluarga Emon mengaku lega anak pertama dari tiga bersaudara kini sudah bebas dari penjara. Apalagi di saat bulan suci Ramadan ini bisa berkumpul dengan keluarga. Lalu bagaimana upaya pengawasan dan pencegahan pasca bebasnya Emon di masyarakat? Apa yang harus dilakukan warga? Seberapa besar kemungkinan mantan pelaku kejahatan seksual akan mengulangi perbuatannya? Tim TV One mengabarkan. Emon dikabarkan ketika di lapas sudah berjanju untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, sudah ingin kembali ke masyarakat dengan baik, serajin sholat, menjadi muazzin, sudah bertobat. Saya ingin bertanya ke Kiai Sumarno kalau begitu. Apabila orang sudah bertobat Kiai, masihkah kita tetap harus curiga juga? Masihkah kita tetap harus melakukan judging terhadap orang tersebut? Dosa itu ada tiga macam. Ada dosa manusia kepada Allah, dan Allah berikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat, sampai roh dia ada di tenggorokan, hatta yugur dia. Kalau dia berdosa kepada Allah. Kalau dia berdosa kepada sesama manusia, kita sempat bahas kalau enggak sempat berapa hari yang lalu, walaupun dia istilahnya berkeluar air mata darah, minta ampunan depan Ka'bah, tapi kalau dia tidak meminta maaf kepada korban atau keluarga korban, jangan berharap dosa dia itu akan diampuni Allah, karena urusan dia kepada sesama manusia. Nah sekarang kalau kasus si Emonia ada dua, dia dosa juga kepada Allah karena melanggar syariat. Yang kedua dia juga melakukan pencabulan terhadap anak-anaknya. Apakah dia sudah meminta maaf kepada 120 keluarga korban? Dan apakah keluarga korban itu memaafkan atau tidak? Yang penting dia meminta maaf. Ini kan setelah tertangkap ketika itu langsung diamankan, dan lalu dibawa ke persidangan. Sekarang apakah dia sudah minta maaf? Minta maafnya harus ketemu langsung. Ya iyalah. Se-abdulnya ketemu langsung. Seperti gini, orang melakukan... Ketemunya sama orang tuanya kan? Ya tentu ada mediasi lah. Ada mediasinya. Bagaimana caranya dipertemukan, dia minta maaf, ya memaafkan atau tidak. Yang penting saya sudah minta maaf, saya melakukan kesalahan, bla 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 bla. Seperti itu, lalu dia siap menerima hukuman. Ya kan? Sebagai hukuman yang berlaku di negeri Indonesia, di negara kita. Apabila memang dia sudah melakukan seperti itu, terlepas apakah si korban itu atau keluarga korban itu memaafkan atau tidak, yang penting saya sudah minta maaf. Oke, saya ke Ustaz Azari kalau begitu. Dari sisi keluarga, bagaimana melihatnya? Ustaz? Ya, peran keluarga sangat penting, saya kira. Maksudnya keluarga, ketika ada orang pernah melakukan kesalahan terhadap keluarga tersebut, atau anggota keluarganya, lalu meminta maaf, mungkin orang yang bersangkutan yang langsung menjadi korban, mungkin ya, mungkin bisa maafkan. Tapi kan keluarga besar tidak? Saya kira berat. Berat? Berat, tapi bukan berat, tidak mungkin. Ya, ya. Karena yang dilakukan Ewan ini bukan cuma dosa, tapi jarima. Jarima itu kriminal. Kriminal. Dengan tindak pidana kelas berat juga ini, pedofil itu. Ya. Jadi bukan cuma dosa, tapi kriminal. Berat ya, mungkin kita, na'uzubillah, jangan sampai kita punya anak. Ya. Tapi memaafkan, ya kita harus berani mengatakan bahwa maaf itu, dan memaafkan adalah salah satu treatment yang ditawarkan oleh agama untuk, untuk apa, menyehatkan jiwa kita. Saya kira kalau pihak korban kemudian juga tidak, memaafkan, mempermasalahkan ini, saya kira, anak juga terus mengalami trauma. Jadi biarkan anak itu, menyadari bahwa, orang ini sudah berbuat keji, tapi di saat yang sama, sebagai manusia, yang berpotensi salah, berbuat salah, bahkan kita sendiri, yang mungkin hari ini adalah korban. Bisa jadi, di saat yang lain, kita mungkin pelaku, bukan pelaku semacamnya, tapi paling tidak, pelaku apa saja dalam konteks kejahatan, maka memaafkan, dimaafkan, meminta maaf, itu satu hal yang penting. Kalau tidak, kalau tidak memaafkan, dosa enggak? Kalau tidak, memaafkan. Tidak meminta maaf maksudnya? Tidak, kita, kita menjadi korban, lalu pelaku minta maaf, kita tidak mau memaafkan. Saya kira, ini Ramadan ini, momen yang baik. Ramadan ini, momen kita berahlak, dengan ahlak Tuhan. Takhalluk biahlakillah. Tuhan tidak makan, kita tidak makan, Tuhan tidak minum, kita tidak minum, Tuhan tidak nikah, kita diajak, untuk berpuasa, untuk tidak nikah, selama Ramadan, tidak berhubungan badan. Dan kita sering mengatakan, Allahumma inna ka'afuh, tuhibbul afwah. Tuhan, engkau mengapa maaf, engkau mengapa maaf, ampunkan kami. Momen ini, saya kira, tepat sekali, untuk kita, saling menginstropeksi diri. Boleh jadi, pelaku, bisa melancarkan, niatan jahatnya, karena kesalahan kita juga, sebagai orang tua, yang kurang, dekat dengan anak. Introspeksi. Saya kira, bukan hanya, bab maaf, dan minta maaf, memberi maaf, tapi saling insstropeksi. Dan ini momen yang baik. Dalam doa yang kita baca tadi, ada kalimat, Allah itu sangat menyukai, kau ya Allah menyukai, pemaapan. Pengampunan. Jadi kalau kita sekarang, ada orang sudah minta maaf, kita tidak memaafkan, berarti kita, kita melebihi diri kita, sebagaimana Tuhan. Allah saja masih memaafkan. Sedosa apapun manusia, selagi orang itu, tidak dualisme kepada Allah, tidak menduakan kepada Allah, selagi orang itu, mau bertobat, meminta maaf, mau ampunan kepada Allah, Allah akan memaafkan. Malam yusrik billah, selagi dia, tidak dualisme kepada Allah. Ya, oke. Gusan, silahkan ditambahkan, soal permintaan maaf ini, dan juga pertaubatan. Ya, kalau permasalahan ini, maaf itu, adalah haknya seseorang, tetapi dikhususkan di dalam konteks memaafkan itu, diharapkan orang mau memaafkan. Apapun kesalahannya. Apapun kesalahannya. Apalagi dia sudah menjalankan hukuman, yang sudah disepakati oleh pihak hukum. Ya. Maka, salah satunya adalah memaafkan apa yang dilakukan. Sekali lagi, tapi jangan melupakan. Memang ini semua mengejutkan kita. Di dua hari ini, ada dua U, yang membuat kita terkejut, yaitu U9 dan U19. U9 ini pelakunya adalah Emon, U19 ini membuat kita terkejut. Tidak jadi disini. Ya Allah. Nah, Itu lain cerita ya. Itu lain cerita ya. Tapi, hampir sama lah, itu karena faktor kegenitan, dengan hal yang lain. gitu ya. Ini kan, karena jarima. Jarima itu singkat. Karena jari-jari maksiat. Karena jari-jari maksiat, yang membuat kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Kunci yang paling utama adalah, taubatan nasuhah. Ketika dia bertobat dengan nasuhah, dengan yang baik, dan juga tidak berjanju, tidak mengulangi lagi, maka langkah berikutnya adalah, meminta maaf pada Allah, dan meminta maaf kepada semua korban yang ia lakukan. Jadi, ketika dia bertobat, bukan sekedar taubat saja, tapi dia bisa memperbaiki, dilakunya. Memperbaiki tingkahnya. Betul. Memperbaiki segala kesalahan, dan perbuatan yang kemarin dia robah. Mampu gak merobah satu persen. Ini berangkat daripada kemauan dirinya. Kalau dia bisa berangkat dari kemauan dirinya, siapapun manusia, insya Allah, saya kira masyarakat akan, memberikan maaf. Kalau sekarang masyarakat ini, yang seperti dia, Asuka Bumi, kemudian di wilayah di mana dia tinggal, ada satu kecerigaan tersendiri. Wajar. Wajar. Oke. Karena begini, Kiyai, Gus Ustadz, pada beberapa kasus, apabila seorang anak pernah mendapatkan kekerasan seksual, ketika dewasa, melakukan hal yang sama. Bukan anak yang lain. Sehingga itu juga dikhawatirkan. Nah, bagaimana kita menghindari hal tersebut? Kalau saya malah justru concernnya adalah, bukan kepada si emonnya, tetapi lebih kepada 120 anak itu. Korban. Harus kita mitigasi, bagaimana dia bisa terlepas dari jerat masa lalu. Karena menurut penelitian juga, pengalaman yang jelek seperti itu, seperti halnya kita mengingat bom Atup Nagasaki, yang tidak bisa terlupakan. Nah, itu khawatirnya. Akhirnya jadi dendam. Dendam, dan akhirnya dilempaskan dengan yang lain. Naudubillah bin Dalik. Mudah-mudahan, ini adalah cobaan bagi kedua orang tua, dari semua korban yang ada di situ semuanya, dan berlaku kepada korban-korban yang lain, yang tidak ada di Indonesia, maupun di dunia, bahwa kalau kita punya anak yang menjadi korban seperti itu, mohon ada treatment khusus, ada pendekatan yang lebih, daripada halnya anak-anak yang lain. Jadi keluarga benar-benar memperhatikan ini, jangan sampai menjadi itu dia. Tidak terlihat tiba-tiba melakukan kesalahan yang sama. Peran keluarga, Ustaz. Peran keluarga. Ya, kita contoh misalnya Nabi Nuh. Ya, bunayyarkam ma'ana Nabi Nuh, ngajak anaknya untuk naik kapal, supaya selamat dari banjir bandang, yang akan turun, sebagai bentuk azab Tuhan. Saya kira gambaran ini bisa jadi metafor buat kita, untuk menyelamatkan kapal kita masing-masing, dalam konteks yang berbeda. Wahai anak-anakku, naiklah kapal bersama ayah, kembalilah ke rumah, kita dekat lagi. Dan peran ayah saya kira penting sekali, bukan hanya ibu. Banyak ayah yang pulang ke rumah, jaim, lupas sepatu, tutup pintu, masuk kamar. Tidak komunikasi dengan anak. Saya kira itu penting sekali. Bagaimana para Nabi mencontohkan, sekian banyak komunikasi dalam Al-Quran, didominasi komunikasi antara ayah dan anak. Hanya dua sosok saja, komunikasi ibu terhadap anak. Selebihnya, ayah terhadap anak. Keberhasilan seorang anak, mampu berkorban, dan berani mengorbankan. Itu adalah berkat keberhasilan komunikasi. Suksesnya komunikasi. Contoh antara Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Bagaimana seorang bapak, menunjukkan, menghargai kepada anaknya, walaupun itu perintah Tuhan. Musyawarah dulu. Musyawarah diajak. Bangun musyawarah. Ini pelajaran. Ini adalah sebenarnya pelajaran, gambaran kecil di tengah masyarakat, juga dalam berbangsa dan bernegara. Terjadinya, ekses apapun di tengah-tengah kehidupan sosial kita itu. Yang pertama adalah kurangnya musyawarah. Kurangnya komunikasi. Sama ini lagi, Yai. Mungkin nanti biar ini banyak, sekali yang nonton kan juga ibu-ibu juga. Biar kita ingatkan bahwa, Al-Ummu Madrasah Tul'ullah. Nah, itu dia. Nah, ini ibu adalah madrasah utama, madrasah awal kepada anak-anaknya. Nah, artinya apapun peran orang tua, itu sangat berpengaruh baik bapaknya atau ibunya. Kalau tadi mungkin interaksi dengan orang tua yang laki-laki itu lebih intens, karena usianya sudah usia remaja. Usianya usia mungkin sudah 9 tahun, 10 tahun. Mungkin komunikasinya dengan orang tua laki-laki lebih intens. Tetapi peran ibu juga sangat penting. Nanti ibu-ibu yang ngeliat, nanti jangan-jangan kok begini. Sifatnya komplementer. Saling melengkapkan peran keluarga ya. Al-Ummu Madrasah Tul'ullah. Ibu itu sekolah pertama. Wal-ab-mudiruha. Tapi kepala sekolahnya tetap ayahnya. Dan guru-guru yang lain juga. Keluarga semua ya. Mau menjelaskan juga lagi. Kok nggak boleh kalah ya? Gu'an pusakum wa'alikum naro. Jadi, adanya bencana dalam kehidupan rumah tangga. Ini kan bencana. Bencana keluarga, bencana rumah tangga. Sampai anak jadi korban. Dan juga si Emon jadi korban. Si Emon juga korban. Korban dari keluarganya sehingga dia bisa melakukan demikian. Apa sebabnya? Orang tua keluarga itu tidak mampu bisa menjaga dan memelihara anak. Atau bisa jadi Emon dulu korban. Dikorban masa lalu. Ya, kita juga nggak tahu. Latar belakangnya bagaimana. Nggak ujuk-ujuk orang itu melakukan begitu. Kalau tanpa ada backup sebelumnya. Jadi, supaya tidak terulang lagi hal seperti ini. Maka kita hendaknya mulai menjaga diri kita dan keluarga kita. Nah, insya Allah dari situlah kita bisa membuat sebuah masyarakat yang lebih baik. Mengajak keluarga kita untuk bisa lebih dekat dengan sesama keluarganya. Salah satunya adalah dengan jalan-jalan biasanya. Nah, sebentar lagi. Saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke New York. Ustaz, siap ya? Waduh, Masya Allah. Habis ini, jangan pun teman-teman tetap di Indahnya Romatera. Siap. Mantap.